Hai siapa sih yang mengenai gunung Andok sebuah gunung kecil ya mungkin berikutlah gunung di ketinggian 1700 lebih sedikit gunung ini rada di Ngablak samatan Ngablak di Kabupaten Magelang Tidak susah untuk naik ke gunung ini saya pertama kali naik gunung ini tahun 2003-2005 di video ini saya memperlihatkan bagaimana kondisi gunung itu pada sekitar 13-15 tahun yang lalu masih sepi tidak ada yang mendaki bahkan saya hanya berdua dengan rekan saya gunung masih sepi bahkan seluruh pendagangnya pun belum begitu tertata dengan baik bahkan kita harus mencari jalan sendiri masih banyak ditemukan flora yang menarik di sana ada kantong semar berbagai jenis anggrek dan banyak kebutuhan Edelweiss masih banyak juga mulai tahun 2010 sudah mulai banyak yang mengeksplorasi di sana kurang lebih tahun 2012 gunung itu sudah menjadi viral karena tingkat kesulitannya yang tidak terlalu tinggi sehingga semua orang bisa naik akibatnya gunung Andok tak lagi secantik dulu menurut saya dia sudah mulai banyak berubah vegetasi bahkan flora yang ada di sana sudah sangat jarang ditemui menjadi sebuah renungan dengan makin banyaknya pendaki yang setiap akhir pekan di sana mungkin lebih dari 500 bahkan dulu ada yang pernah mengatakan sampai 3000 buku sangat banyak sekali pendaki pendaki yang di sana menjadi pertanyaan apakah daya dukung lingkungan mampu menopang sebanyak itu pendaki bawasan di puncak yang dulu berbentuk sangat lancip sekarang udah rata sudah luas beberapa tenda sudah bisa didirikan di puncak dengan kanan kirinya sekarang bahkan bisa ratusan tenda udah di puncak entah apakah ini sebuah dari sebuah bisnis atau yang hanya sesaat mungkin bertahan 1 2 3 4 5 tahun raitu turun yang pasti semakin hari semakin banyak peminat di sana tidak banyak yang kapok ke sana ingin kembali 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 dan kembali lagi malam ini saya mengantarkan seorang wisatawan mancanegara yang ingin melihat fenomena yang unik di Indonesia di mana anak mudanya mulai suka naik gunung ya mungkin suka dalam tanda petik yang lainlah hanya menyukai hanya sesat aja tapi tidak mendalami dia sangat terkejut wow crowded apalagi melihat sampah berserakan dan aroma dari air besar dan air kecil pendaki yang dibuang yang tidak pada tempatnya ada di sisi kanan kiri pendakin ush sangat mengurikan tetapi inilah faktanya seharusnya bisa menjadi koreksi bersama bahwa gunung ini tidak hanya milik pendaki tidak hanya milik penduduk sekitar tapi milik semua sangat egois juga kita kesana hanya untuk mengotori membuang sampah dan meninggalkan jejak yang sebenarnya tidak patut ditinggalkan mungkin suatu saat bisa dibangunlah tempat untuk sanitasi misi umum atau apal dimana sampah organik dari manusia itu bisa dimanage demikian rupa sehingga tidak mencemari sekitarnya saya kira semua setuju sih tidak seperti itu tapi kita lihat faktanya ke depan gitu kan ya demikianlah anda anda kesana jangan pas libur hari-hari biasa saja ya mungkin akan mengetahui kalau tidak sebanyak ini pendaki tapi kalau pas itu anda mau berjalan di puncaknya sudah susah menempatkan bagi karena sekitar sini tindak begitu banyak ya inilah faktanya dimana kaya anak muda sekarang sudah mulai berubah mereka sudah mau menikmati alam tetapi masalahnya mereka serempat hingga memenuhi tapi tidak masalah yang penting lingkungan tetap berjaga selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax